Halo, selamat datang kembali di halaman saya. Kali ini saya berbagi tutorial tentang cara menggunakan Mic Boya by M1 ke Maxer. Di sini saya menggunakan Maxer Ashley Speedout 4. Untuk caranya seperti ini. Kita gunakan jack adapter 3.5mm ke 6.5mm yang sudah kita dapatkan saat membeli Mic Boya baru. Seperti ini alatnya. Kita pasang seperti ini. Lalu kita arahkan tombol switch ini ke atas atau tulisan kamera. Jangan lupa pasangkan baterainya ya teman-teman. Untuk cara pasangnya seperti ini. Kita buka tempat baterainya. Di sini ada tali pita kecil. Masukkan tali pita ini ke dalam lubang seperti ini. Lalu masukkan baterainya. Arahnya seperti ini. Posisi plus baterai di atas dan min baterai di bawah. Oh iya, fungsi dari tali pita tadi yang kita masukkan ke dalam lubang adalah agar saat kita mau melepas baterai tidak mengalami kesusahan. Jadi tinggal menarik talinya seperti ini. Dan baterai akan lepas. Sekarang kita masukkan jack lubang Mic yang sudah kita pasang jack adapter tadi ke input channel mixer. Pantom power pada mixer tidak perlu dinyalakan. Karena pada mic tadi kita sudah memakai baterai untuk powernya. Kita arahkan settingan mixer di flat semua seperti ini. Dan ini hasil suaranya. Halo, selamat datang di halaman saya. Kali ini saya mencoba berbagai tips bagaimana cara menggunakan Mic Boya PM1 pada mixer audio. Dan ini adalah suara dari hasil Mic Boya tersebut yang sudah dihubungkan pada mixer audio ini. J-J-Test. Teman-teman juga bisa tambahkan efek suara yang ada pada mixernya. Kalau di mixer Ashley Speed Art 4 yang saya pakai ini hanya ada dua efek suara. Echo dan delay. Mungkin buat karaoke iseng-iseng sepertinya lumayan juga. Jadi, pene. Lama-teman sudah ku bertahan tanpa dirimu. Lama-teman sudah ku bertahan tanpa dirimu. Jauh kiri ku melangkah. Jangan pendampingku. Sampai jumpa dirimu. Sampai jumpa dirimu. Jangan pendampingku. 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 Bersama kisaran kau bahagia